Hinaklana. Bab 96. Y.I.M. Goheng menang dengan akal licik. Betul juga pembahasanmu, ujar Hang Ting sambil mengangguk. Dan orang ketiga yang kukagumi adalah tokoh puncak dari Hoasan Pei pada masa kini, kata lagi Y.I.M. Goheng. Kembali semua orang merasa di luar dugaan. Padahal tadi dia sengaja mengolok-olok gak putkun, siapa tahu di dalam hati dia mengagumi ketua Hoasan Pei itu. Mendadak gak hujin buka suara, kau tidak perlu pakai kata-kata demikian untuk menyindir orang, haha, gak hujin, apakah kau mengira suamimu yang kumaksudkan Y.I.M. Goheng tertawa. Huh, dia, dia masih selisih terlalu jauh. Yang kukagumi adalah Hang Jing yang Hang Loh Sian Sing, ilmu pedangnya mahasakti dan jauh lebih mahir daripada aku. Maka aku mengagumi dia setulus hati tiada cara, apakah Hang Loh Sian Sing masih hidup di dunia ini tanya Hang Ting sambil memandang Y.I.M. Goheng, lalu berpaling pula ke arah Gak Putkun dan istrinya. Hang Susok sudah mengasingkan diri pada beberapa puluh tahun yang lalu, selama ini tiada pernah ada kabar beritanya, kata Gak Putkun. Adalah beruntung sekali bagi Hoasan Pei kami bila mana beliau masih hidup. Hektometer, Hang Loh Sian Sing adalah orang Kiam Cong dan Ka sendiri orang pihak KHI Cong. Kedua sekte Hoasan Pei kalian biasanya saling bermusuhan, keuntungan apa bagimu jika Hang Loh Sian Sing benar-benar masih hidup jengek Y.I.M. Goheng. Wajah Gak Putkun sebentar pucat sebentar merah karena olok-olok itu, hatinya menjadi kebak-kebit pula, pikirnya, iblis ini meski terkenal jahat, tapi kabarnya sangat menilai tinggi dirinya dan tidak mau omong kosong. Jangan-jangan Hang Jin yang memang benar masih hidup di dunia ini biasanya dia sangat sabar dan tenang menghadapi segala soal, tapi sekarang urusannya menyangkut kepentingan Hoasan Pei sendiri, perasaannya yang bergolak menjadi sukar ditutupi. Maka dengan tertawa Y.I.M. Goheng berkata pula, kau jangan khawatir. Hang Loh Sian Sing adalah tokoh dunia luar, masakah kau menyangka beliau mengincar kedudukan Chiang Gun Bu ini dengan tegas Gak Putkun berkata, Cai Ha tidak punya kepandayan apa-apa, bila Hang Susok sudi menggantikan diriku sungguh suatu hal yang menggirangkan. Apakah Y.I.M. Sian Sing dapat memberi tahu tempat kediaman Hang Susok agar Cai Ha dapat mengunjungi beliau? Untuk mana segenap orang Hoasan Pei akan sangat berterima kasih padamu, pertama aku tidak tahu di mana beradanya Hang Loh Sian Sing, jawab Y.I.M. Goheng sambil goyang kepala. Kedua, saya umpam atau juga takkan kukatakan padamu. Tusukan tombak dari depan mudah dilahkan, serangan senjata rahasia dari belakang sukar dijaga. Gampang sekali menghadapi pengecut tulen, tapi laki-laki palsu benar-benar memikin kepala pusing, Gak Putkun terdiam atas olok-olok itu. Sebagai seorang kesatria yang ramah tamah sudah tentu ia tidak dapat bertengkar hanya urusan kata-kata saja. Kemudian Y.I.M. Goheng berpaling kepada ketua Butong Pei, yaitu Tiong Hai Totiang, katanya, orang keempat yang kukagumi adalah tosu tua kau ini. Tai ke Tiam Hoat Butong Pei kalian mempunyai keistimewaan tersendiri, kau imam tua ini bisa pula menjaga kepribadian sendiri dan tidak suka banyak ikut campur urusan kangou. Cuma kau tidak mahir mendidik murid, di antara anak murid Butong Pei tiada sesuatu bibit muda yang menonjol, nanti kalau kau tua bangka ini sudah pulang ke dunia nirwana, mungkin tai ke Tiam Hoat kalian akan ikut lenyap. Lagi pula meski kau punya ilmu pedang cukup tinggi, namun belum tentu mampu menangkan diriku. Maka dari itu aku hanya kagum padamu setengah saja, tidak satu penuh, haha, bisa mendapat setengah kagum dari Y.I.M. Sian Singh sudah cukup menaikan harga diriku, terima kasihnya, seru Tiong Hai Tojin dengan tertawa. Tidak perlu sungkan, sahut Y.I.M. Ingo Heng. Lalu ia berpaling kepada Chow Leng Tan dan berkata pula, Chow Tai Chiang Bun, kau tidak perlu tertawa di muka, tapi marah di dalam perut. Meski kau tidak termasuk di dalam orang-orang yang kukagumi, tapi di antara tiga setengah orang yang tidak kusuka justru kau menduduki tempat pertama, haha, aku benar-benar kaget tercampur girang, sahut Chow Leng Tan. Ilmu silatmu hebat, jalan pikiranmu juga mendalam, sangat cocok dengan seleraku, kata Y.I.M. Ingo Heng. Kau bermaksud melebur engkau gak tiampeng menjadi satu aliran besar untuk mengimbangi Siaw Lim dan Butong Pai, cita-citamu setinggi langit, sungguh harus dipuji. Cuma kau suka main selundap-selunduk dengan macam-macam tipu keji, kau ini bukan perbuatan seorang kesatria sejati dan tidak bisa dikagumi, hektometer, di antara tiga setengah tokoh di zaman ini yang tidak kusukai, kau justru cuma masuk yang setengah saja, jenget Chow Leng Tan. Hah, bisanya meniru saja, sama sekali tidak punya pendirian sendiri, makanya kau tak bisa dikagumi, lebih-lebih tidak kusukai, kata Y.I.M. Ingo Heng sambil menggeleng. Kau sengaja mengobrol ke timur dan ke barat, apakah kau ingin mengulur waktu atau lagi menunggu bala bantuan jenget Chow Leng Tan lagi? Apakah kau bermaksud mengerubut kami bertiga dengan jumlah kalian yang jauh lebih banyak E.I.I.M. Ingo Heng? Kau datang ke Siaw Lim si sini dan main membunuh sesukamu, lalu mau pergi secara aman, memangnya kau anggap kami ini patung semua kata Chow Leng Tan. Pendeknya, apakah kau akan menuduh kami main kerubut atau bilang kami tidak mengutamakan tata tertib Bu Heng, yang pasti kau telah membunuh anak murid kau sampai kami, sekarang aku Chow Leng Tan berada di sini, betapapun aku ingin minta petunjuk beberapa jurus padamu. Tiba-tiba E.I.M. Ingo Heng berkata kepada Hong Ting Tai Su, Hong Tiang Tai Su, di sini ini Siaw Lim si atau cabang kosan PAI, si Chu ini sudah tahu sengaja tanya, sudah tentu di sini adalah Siaw Lim si, sahut Hong Ting. Jika demikian, urusan di sini diputuskan oleh ketua Siaw Lim di atau ketua kosan PAI tanya E.I.M. Ingo Heng. Meski lolap yang menjadi tuan rumah, tapi kalau para kawan ada saran-saran juga akan kuterima, kata Hong Ting. Hahaha, memang benar ada saran yang bagus, seru E.I.M. Enggo Heng sambil terbahak. Sudah tahu kalau bertempur satu lawan satu pasti akan kalah, maka sekarang ingin main kerubut. Eh, orang si Chow, hari ini kalau kau mampu merintangi kepergianku, tidak perlu turun tangan segera aku akan menggorok leher sendiri di depanmu. Sekarang kami bersepuluh orang di sini, untuk merintangi kau mungkin tidak sanggup, tapi untuk membunuh anak perempuanmu kukira tidaklah sukar, sahut Chow Leng Tan. Omi Chow, janganlah main bunuh-membunuh selahang ting. Hati Leng Houtiong juga ikut bergebar. Ia tahu apa yang dikatakan Chow Leng Tan itu memang bukan gertakan belaka. Di antara kesepuluh orang yang dikatakan itu kalau bukan ketua sesuatu aliran persilatan ternama tentulah jago kelas wahid. Betapapun tinggi ilmu silat E.I.M. Enggo Heng paling-paling hanya bisa menyelamatkan diri sendiri saja. Dapatkah yang buntian menyelamatkan diri sudah sukar dikatakan, apalagi ing-ing, terang tiada harapan. Tapi E.I.M. Enggo Heng ternyata tidak kurang akal, jawabnya kontan, pikiran Chow Tai Yu Chiang Bun memang cerdik. Tapi Chow Tai Yu Chiang Bun sendiri punya anak laki-laki, gak Sian Sing punya seorang anak perempuan. Ih keancu seperti punya beberapa gundi kesayangan. Tian Bun Toti yang tidak punya anak, tapi banyak murid yang dicintainya. Bok Tai Sian Sing masih punya ayah bunda di rumah. Tian Kunit Kiam Chin San Chu dari Kun Lun Pei punya seorang cucu tunggal. Ada pula Ketai Pang Chu dari Ketang ini. Eh, Hiang Chosu, adakah orang kesayangan Ketang Chu di rumahnya? Kudengar Jing Lian Su Chia dan Pek Lian Su Chia yang terkenal dari Ketang itu sebenarnya adalah anak haram Ketang Chu, sahut Hiang Bun Tian. Apakah kau tidak keliru? Janganlah kita salah membunuh orang baik-baik, ujar Y.I.M. Ingo Heng. Tidak bisa salah, hamba sudah menyelidikinya dengan jelas, sahut Hiang Bun Tian. Ya, apa mau dikata, andaikan salah membunuh juga tak bisa dihindarkan, kata Y.I.M. Ingo Heng. Terpaksa kita bunuh saja beberapa puluh orang Ketang, paling tidak dua orang di antaranya adalah sasaran yang tepat, pendapat kau cu memang benar, ujar Hiang Bun Tian. Setiap kali Y.I.M. Ingo Heng menyebut sanak keluarga masing-masing, baik Chow Leng Tan maupun yang lain-lain sama merasa ngeri. Mereka tahu setiap kata gembong mau kau itu bukan bualan belaka, selamanya dia berani berkata dan berani berbuat. Jika benar-benar anak perempuannya dibunuh, maka dia pasti akan membalas dengan care yang lebih keji terhadap sanak keluarga mereka. Kalau dipikir sungguh mendirikan bulu Roma orang. Maka seketika suasana ruangan menjadi senyi, wajah semua orang berubah pucat. Selang sejenak barulah Hang Ting berkata, balas-membalas tentu tiada akhirnya. Y.I.M. Si Chu, kami takkan mengganggu Y.I.M. Siu Chia, cuma kalian bertiga diminta tinggal di sini selama sepuluh tahun saja, tidak bisa. Nafsu membunuhku sudah tergerak, sekali mulai ingin ku bunuh keempat gundik cantik kesayangan Ih Ko An Chu itu, kata Y.I.M. Ingo Heng. Begitu pula anak perempuan Gak Sian Sing tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini, keruan Leng Ho U Tiong terperanjat di tempat sembunyinya. Ia tidak tahu ucapan Y.I.M. Go Heng itu hanya untuk menakut-nakuti saja atau benar-benar akan mengadakan penyembelihan secara besar-besaran. Eh, Y.I.M. Sian Sing, bagaimana kalau kita mengadakan taruhan tiba-tiba Tiong Hai To Jin berkata, Tidak, dalam hal taruhan aku lagi sial, tidak punya angin. Tapi membunuh orang aku yakin akan berhasil, kata Ngo Heng. Membunuh jago-jago kelas tinggi mungkin juga gagal, Tapi membunuh anak istri atau ayah ibu tokoh bersangkutan aku cukup yakin akan terlaksana. Membunuh orang-orang yang tidak tahu ilmu silat bukan perbuatan seorang gagah, kata Tiong Hai. Biarpun tidak gagah, sedikitnya akan membuat lawanku yang menyesal selama hidup dan aku sendirilah yang senang, kata Ngo Heng. Kau pun akan kehilangan anak perempuan, apanya yang menyenangkan ujar Tiong Hai To Jin. Kehilangan anak perempuan berarti takkan punya menantu pula. Dan menantumu tentunya akan dipungut menantu oleh orang lain, Untuk mana rasanya kau pun tidak mendapat pamer apa-apa, ya, apa boleh buat, kata Y.I.M. Ngo Heng. Terpaksa aku pun membunuh mereka seluruhnya. Habis siapa suruh bakal menantuku itu tidak setia kepada anak perempuanku? Begini saja, kami takkan main kerubut dan kau pun jangan sembelarangan membunuh, kata Tiong Hai. Kita boleh bertanding secara adil. Kalian bertiga boleh bertanding tiga babak dengan tiga orang di antara kami. Dua satu adalah pihak yang menang, benar, usul Tiong Hai To Tiang memang lain daripada yang lain, cepat Hang Ting menyetujui. Kita boleh bertanding secara bersahabat, tidak perlu sampai binasa, jika kami bertiga kalah, maka diharuskan tinggal sepuluh tahun lamanya di sini, bukan tanya Y.I.M. Ngo Heng. Benar, jawab Tiong Hai To Jin. Bila kalian bertiga menangkan dua dari tiga babak, dengan sendirinya kami mengaku kalah dan kalian bebas buat pergi. Kematian kedelapan murid kami ini pun anggap saja sia-sia, aku memang setengah kagum padamu, maka aku pun merasa kata-katamu ada setengahnya masuk di akal, kata Ngo Heng. Siapa di antara kalian yang akan maju tiga orang? Bolehkah aku yang memilih Hang Ting Tai Su adalah cuan rumah, sudah pasti tidak akan turun kalangan, selacau lengtan. Kepandaianku sudah terlena belasan tahun, maka sekarang aku pun ingin coba-coba tenagaku. Mengenai babak ketiga, karena usul ini dikemukakan oleh Tiong Hai To Tiang, kan aneh jika dia hanya berpeluk tangan menonton saja, mau tak mau dia harus perlihatkan. Dan juga kelihayaan Tai Ke Kiam Hoatnya, di antara sepuluh orang di pihak mereka itu memang Chow Leng Tan sendiri dan Hang Ting Tai Su serta Tiong Hai To Jin merupakan tiga jago paling tinggi, sekaligus dia menonjolkan mereka bertiga boleh dikata pasti akan menang. Yang jelasin ing yang kepandainya masih terbatas itu pasti akan kalah menghadapi salah satu di antara mereka. Sedangkan Hang Ting, Tiong Hai, dan Chow Leng Tan adalah tiga tokoh puncak tertinggi di pihak Ching Pei, kepandain mereka masing-masing rasanya tidak di bawah Yiem Engkau Heng, dibandingkan Hiang Bun Tian mungkin lebih tinggi sedikit. Jadi untuk menangkan dua dari tiga babak terang 80% sudah dipegang mereka. Bahkan tiga babak dimenangkan seluruhnya juga ada harapan. Yang dikhawatirkan pihak Ching Pei hanyalah kalau Yiem Engkau Heng sampai lolos, maka bukan mustahil segala tipu muslihat keji akan dipakai olehnya untuk mencelakai sanak keluarga mereka. Ternyata Yiem Engkau Heng tak bisa menerima usul Tiong Hai tadi, ia menggeleng dan berkata, pertandingan tiga babak ku rasa tidak baik, marilah kita hanya bertanding satu babak saja. Kalian boleh pilih seorang jago, pihak kami juga tampilkan satu orang, dengan demikian urusan menjadi sederhana. Yiem Engkau Heng, hari ini kalian bertiga sudah terpencil di tengah kami, jangankan kami bersepuluh ini sudah tiga kali lebih kuat daripada pihakmu. Asalkan Hong Tiang Tai Su mengeluarkan perintah, melulu jago Xiao Lim Si saja seketika akan muncul beberapa puluh orang, belum lagi jago-jago pilihan dari golongan lain, makanya kalian ingin menang dengan mengerubut bukan jengek Yiem Engkau Heng. Memang, sahut caoleng tan. Huh, tidak tahu malu, Yiem Engkau Heng mengolok-olok lagi. Membunuh orang tanpa alasan itulah perbuatan yang tidak tahu malu, balas caoleng tan. Apakah membunuh orang harus pakai alasan? Coba jawab caol tai chiang bun, alasan apa yang kau pakai untuk membunuh orang-orang yang telah menjadi korban keganasanmu selama ini? Kenapa Yiem Engkau Heng melantur tak keruan? Apakah kau sengaja mengulur waktu dan tidak berani bertempur jengek caoleng tan? Mendadak Yiem Engkau Heng bersuit panjang, suaranya menggetar dinding, api beberapa lilin besar yang menerangi ruangan itu sampai guram, setelah suara suitannya reda barulah cahaya lilin menyala kembali. Hati semua orang pun berdebar-debar terpengaruh oleh suaranya itu, air muka mereka sama berubah. Baiklah, kata Yiem Engkau Heng kemudian, marilah kita mulai bertanding, orang si co, seorang laki-laki sejati sekali bicara harus pegang janji, sahut caoleng tan. Jika dua di antara kalian bertiga kalah, maka kalian harus tinggal sepuluh tahun di Siausit San Sini, baik, sahut Yiem Engkau Heng. Marilah kita mulai, aku lawan kau, nanti Hiyang Chosu melawan si cebol si ih, anak perempuanku mencari lawan perempuan pula, bolehlah dia melayani Gak Hujin, Ling Liap, tidak bisa, sahut caoleng tan. Siapa-siapa di pihak kami yang harus maju adalah kami sendiri yang pilih, mana boleh kau menunjuk sesukanya, jago masing-masing harus dipilih pihak sendiri, pihak lain tidak boleh pilih tanya Yiem Engkau Heng. Ya, jawab Leng Tan. Pihak kami yang akan maju adalah kedua ketua Siauling dan Butong ditambah lagi Chai Hei, dengan kedudukan dan namamu masakah dapat disejajarkan dengan ketua-ketua Siauling Ti dan Butong ai kembali Yiem Engkau Heng mengolok-olok. Muka caoleng tan menjadi merah, kata-kata Yiem Engkau Heng ini memang tepat mengenai boroknya. Terpaksa ia menjawab, sudah tentu Chai Hei tidak berani disejajarkan dengan ketua-ketua Siauling dan Butong, tapi untuk melayani kau rasanya masih sanggup, hahaha. Bila aku minta belajar kenal dengan ilmu pukulan Siauling Di kalian boleh tidak, Hong Ting Kaisu kata Yiem Engkau Heng terhadap Hong Ting. Omitohut. Sudah lama lolap tidak latihan, terang bukan tandingan Yiem Si Chu, sahut Hong Ting. Cuma lolap berharap dapat menahan Yiem Si Chu di sini, terpaksa beberapa kerat tulangku yang sudah lapuk ini kusiapkan buat menerima pukulanmu, meski Chau Leng Tan menantang Yiem Engkau Heng, tapi sesungguhnya ia tidak yakin akan dapat menang. Ia cukup kenal Gipsing Tai Hoat musuh yang liai, meski sekarang dia sudah meyakinkan ilmu yang khusus dipakai melawan ilmu musuh itu, kalau tidak terpaksa ia pun tidak berani sembarangan mencobanya. Sekarang Yiem Engkau Heng mengalihkan tantangannya kepada Hong Ting Kaisu, sikap ini terang sengaja memandang hina padanya, namun di dalam hati Chau Leng Tan berbalik senang. Pikirnya, memangnya aku khawatir jika kau terima tantanganku, lalu kau ajukan Hyang Bun Tian untuk menghadapi Tiong Hai Tot Yang, sedangkan anak perempuanmu kasuruh menempur Hong Ting Kaisu. Dalam keadaan demikian bila Tiong Hai Tot Yang mengalami apa-apa, lalu aku tak bisa menangkan kau pula, tentu urusan bisa menjadi rungam, hendaklah maklum bahwa tokoh-tokoh puncak seperti Hong Ting Kaisu dan Tiong Hai Tot Jin hanya diketahui sangat hebat kepandayan masing-masing, tapi selama ini kebanyakan orang belum pernah menyaksikan sendiri sampai di mana lihainya mereka. Sebaliknya dahulu Hyang Bun Tian sudah pernah melabrak orang Ching Pai serta anak buah Mokau, banyak jago-jago Kosan Pai, Kun Lun Pai, dan lain-lain menjadi korban keganasannya waktu itu, yang berhasil lari kembali sama melaporkan peristiwa itu kepada perguruan masing-masing dengan gambaran yang menakutkan, maka Chow Leng Tan rada kenal kelihain Hyang Bun Tian. Bila mana Y.I.M. Ingo Heng menggunakan tipu prajurit diadu dengan jenderal, dia sengaja suruh putrinya melawan Hong Ting Kaisu dan menyerah kalah, kemudian kalau Tiong Hai To Jin yang sudah tua itu juga dikalahkan Hyang Bun Tian yang lebih muda dan tangkas, maka pertarungan antara Chow Leng Tan sendiri melawan Y.I.M. Ingo Heng menjadi sukar dipastikan. Sebab itulah Chow Leng Tan merasa kebetulan ketika Hong Ting Kaisu ditantang oleh Y.I.M. Ingo Heng, tanpa bicara lagi ia lantas melangkah ke pinggir. Silakan Hong Tiang, kata Y.I.M. Ingo Heng kemudian sambil soja sebagai tanda pembukaan. Y.I.M. Sicu silakan buka serangan lebih dulu, sahut Hong Ting sambil rangkap tangan membalas hormat. Yang Chai Hei mainkan adalah kepandaian ajaran murni Tiao Yang Sinkau, sebaliknya yang akan Tai Su mainkan adalah ilmu silat murni Xiao Ling Pei. Babak pertandingan kita ini menjadi murni melawan murni, kata Y.I.M. Ingo Heng. Huh, ajaran murni apa? Tidak tahu malu mendadai Jong Hai mengejek. Hong Tiang Tai Su, harap kau tunggu dulu, akan kubunuh dulu si cebol itu, kita bertempur sebentar lagi, kata Y.I.M. Ingo Heng kepada Hong Ting. Jangan. Terimalah pukulanku ini, Y.I.M. Sicu cepat. Hong Ting berseru sambil melancarkan serangan pertama. Ia tahu tak Y.I.M. Go Heng yang berani berkata dan berani berbuat, bukan mustahil secepat kilat Tih Jong Hai akan terus dibunuh olehnya. Maka segera ia mendahului membuka serangan. Pukulan Hong Ting tampaknya sangat enteng dan biasa, tapi sampai di tengah jalan mendadak pukulannya bergerak-gerak, satu tapak tangan berubah menjadi dua bayangan tangan, dua berubah menjadi empat dan berubah lagi menjadi delapan. Jian Ji Uji Le Chi yang teriak Y.I.M. Go Heng mengenali ilmu pukulan Buddha seribu tangan itu. Ia tahu bila terlambat sekejap saja delapan tangan musuh akan terus berubah menjadi enam belas tangan, lalu tiga puluh dua tangan dan enam puluh empat tangan, dan begitu seterusnya. Maka cepat ia pun balas memukul ke bahu kanan Hong Ting. Segera Hong Ting menarik kembali pukulannya, tangan lain bergantian menyerang dengan kera yang sama, bergoyang-goyang, satu berubah dua, dua berubah empat, dan seterusnya. Tapi Y.I.M. Go Heng lantas melompat ke atas, berturut-turut ia pun balas pukul dua kali. Dari atas Leng Ho Utyong mengikuti pertarungan itu, dilihatnya pukulan Hong Ting Sukar diduga perubahannya setiap kali, belum lanjut pukulannya segera berubah beberapa kali. Sungguh ilmu pukulan maha aneh yang belum pernah dilihatnya. Sebaliknya ilmu pukulan Y.I.M. Go Heng sangat sederhana, tangannya hanya menjulur dan ditarik kembali secara biasa, tampaknya rada kaku. Tapi biarpun Hong Ting Tai Su melancarkan pukulan-pukulan yang sukar dijajaki itu, namun setiap kali Y.I.M. Go Heng menyambut serangannya itu, tentu Hong Ting cepat ganti serangan lain. Tampaknya kedua orang sama kuat dan sama lihainya. Dalam hal ilmu pukulan dan sebagainya Leng Ho Utyong tidak begitu mahir, maka ia menjadi bingung menyaksikan ilmu pukulan kedua tokoh puncak dari dunia perselatan sekarang ini. Yang dia perhatikan hanyalah kalah menang kedua orang itu, maka ia terus mengikutinya dengan asiknya. Selang sebentar, tertampak Y.I.M. Go Heng menyodokkan kedua tangannya ke depan secara mendadak. Kontan Hong Ting Tai Su terdesak mundur dua tiga tindak berturut-turut. Leng Ho Utyong terkesiap, hatinya menjerit, wah, selaka, tampaknya Hong Ting Tai Su bisa kalah, tapi segera kelihatan padri tua itu memukulkan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, menyusul Y.I.M. Go Heng berbalik mundur selangkah dan mundur lagi. Dalam hati Leng Ho Utyong merasa bersyukur dan menghela nafas lega. Tiba-tiba ia berpikir, aneh, kenapa aku menjadi khawatir ketika melihat Hong Ting Tai Su mau kalah, sebaliknya merasa senang setelah dia bisa merebut kembali posisinya. Ya, betapapun Hong Ting Tai Su adalah padri saleh, sedangkan Y.I.M. Kau Cu adalah gembong mo kau, hati nuraniku tetap bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tapi lantas terpikir lagi, namun bila Y.I.M. Kau Cu kalah, ingin tentu akan terkurung lagi selama sepuluh tahun di Siausit San Sini, hal ini pun bukan keinginanku, seketika ia menjadi bingung. Hanya dalam hati kecilnya terasa serba susah. Karena tidak paham intisari ilmu pukulan Hong Ting Tai Su dan Y.I.M. Gero Heng yang luar biasa itu, perlahan-lahannya alihkan pandangannya ke arah lain. Dilihatnya ingin berdiri bersandar di sebuah tiang, tampaknya lemah gemulai, alisnya yang lemtik rada terkerut seperti sedang sedih mengenai sesuatu urusan. Serentak rasa kasihan Leng Ho Utyong berkobar, ia pikir gadis lemah itu mana boleh terkurung lagi sepuluh tahun di sini, dia mana sanggup menerima penderitaan demikian? Padahal dia pernah berusaha menolong aku tanpa menghiraukan jiwanya sendiri. Watak Leng Ho Utyong memang penuh perasaan, teringat akan pengorbanan si Nona untuk dirinya itu, jangankan ingin hanya putri seorang kau cu dari Mokau, sekalipun dia adalah perempuan jahat yang terkutuk juga dirinya tak bisa mengingkari budi kebaikannya. Dalam pada itu pandangan belasan orang di tengah ruangan itu sama terpusatkan ke tengah kalangan pertempuran yang hebat itu. Chow Leng Tan merasa bersyukur Y.I.M. Ingo Heng telah memilih lawan Hang Ting Kaisu, kalau babak pertama dirinya yang dipilih rasanya sukar menghadapi ilmu pukulan aneh gembong Mokau itu. Sebaliknya Hiang Buntian juga sedang berpikir, ilmu silat Siow Lim Pei yang tersohor selama beratus-ratus tahun ternyata memang bukan omong kosong belaka. Bila aku harus menghadapi jago Siow Lim Pei, terpaksa aku harus mengadu tenaga dalam dengan dia, untuk bertanding ilmu pukulan terang aku tak bisa menang, di sebelah lain Dam Diam Gaput Kun, Tian Gun To Jin, dan lain-lain juga sama menilai ilmu pukulan kedua jago yang sedang bertempur itu dengan mengukur kepandayan sendiri-sendiri. Sesudah sekian lamanya pertempuran sengit itu berlangsung, lambat laun Y.I.M. Gero Heng merasa ilmu pukulan Hang Ting Kaisu mulai kendur, diam-diam ia bergirang, pikirnya. Segera ia pergencar serangannya, setelah beberapa kali memukul lagi, mendadak waktu menarik tangan kanan dirasakannya di pergelangan rada kaku, tenaga dalam rada macet jalannya, sungguh kejutnya bukan buatan. Ia tahu itulah gangguan pada tenaga dalamnya sendiri yang disebabkan oleh luekang lawan. Sungguh tak terduga olehnya bahwa I.K.I.M. Keng Hoa Siow tua itu ternyata begini liai, meski tenaga pukulan masing-masing tidak pernah beradu secara keras lawan keras, tapi tenaga dalam sendiri sudah terkekang olehnya. I.I.M. Gero Heng sadar bila mana pertarungan diteruskan, bila mana tenaga dalam lawan mulai dikerahkan dengan hebat tentu dirinya akan kewalahan. Saat itu pukulan kiri Hang Ting sudah tiba, tanpa pikir I.I.M. Gero Heng menggertak sambil memapak dengan sebelah tangan pula, klak, kedua tangan beradu, kedua orang sama-sama mundur setindak. Terasa tenaga dalam Hoa Siow tua itu sangat lunak, tapi luar biasa kuatnya. Meski I.I.M. Gero Heng sudah mengeluarkan gipsing taiho atau sedikit pun tak bisa menyedot tenaga lawan, keruan ia tambah kaget. Sian Chai, Sian Chai Hang Ting menyebut Buddha, menyusul tangan kanan menghantam lagi. Kembali I.I.M. Gero Heng memapak pukulan lawan. Kedua tangan beradu lagi dan tubuh masing-masing sama tergeliat. I.I.M. Gero Heng merasa darah seluruh badan seakan-akan tersirap. Cepat ia melangkah mundur dua tindak, mendadak ia putar tubuh sambil mencengkeram dengan tangan kanan, tahu-tahu dada I.I. Jong Hai kena terpegang, tangan kiri terus menabok ke batok kepala ketua Jing Siapai itu. Serangan kilat yang amat aneh dan cepat luar biasa ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga. Sudah jelas I.I.M. Gero Heng kewalahan menghadapi pukulan-pukulan Hang Ting Tai Su tadi, siapa duga mendadak ia ganti sasaran dan menyerang I.I. Jong Hai. Jelek-jelek I.I. Jong Hai sebenarnya juga seorang tokoh silat, kalau terang-terangan berhadapan dengan I.I.M. Gero Heng, sekalipun dia pasti kalah, tapi tidak mungkin hanya satu gebrak saja lantes keok, apalagi tertangkap mentah-mentah. Begitulah di tengah jerit kaget orang banyak, mendadak Hang Ting Tai Su melompat tiba pula, sebagai burung terbang saja ia menubruk sambil memukul belakang kepala I.I.M. Gero Heng dengan kekuatan dua tangan. Ini adalah tipu serang sini buat tolong sana yang terkenal dalam ilmu silat, serangan lihai yang memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu dan melepaskan tawanannya. Melihat serangan Hang Ting Tai Su yang dilancarkan secara kilat itu, semua orang tergerak hatinya dan amat kagum pada tindakannya yang cepat itu. Mereka tidak sempat bersorak memuji, tapi mereka tahu jiwa I.I. Jong Hai dapatlah diselamatkan. Dan memang betul juga I.I.M. Gero Heng terpaksa harus hurungkan tabokannya ke atas kepala I.I. Jong Hai tadi, tapi tidak digunakan menangkis serangan Hang Ting, sebaliknya ia mencengkeram Tan Tiong Hiap di dada Hang Ting, menyusul tangan kanan ikut bekerja pula, dengan tepat ulu hati huwasyo tua itu kena tertutup. Tanpa ampun lagi tubuh Hang Ting Tai Su menjadi lemas dan roboh terkulai. Keruan semua orang terperanjat, beramai-ramai mereka lantas menerjang maju. Sederah Chow Leng Tan mendahului menghantam kepunggung I.I.M. Enggo Heng. Tapi I.I.M. Enggo Heng sempat menangkis. Bentaknya, bagus, anggaplah ini babak kedua, Chow Leng Tan melancarkan serangan kilat, kadang-kadang menjotos, lain saat pakai telapak tangan, tiba-tiba menutup dengan jari, mendadak mencengkeram pula, dalam sekejap saja ia sudah menggunakan belasan macam gelap tipu yang lihai. Karena serangan kilat lawan ini, seketika I.I.M. Enggo Heng hanya bisa bertahan saja dan tak mampu balas menyerang. Kiranya beberapa jurus serangannya yang terakhir sehingga dapat mengakali Hang Ting Taisu dan merobohkan padri itu, namun untuk mana terpaksa ia harus mengerahkan segenap tenaganya, kalau tidak masakah ketua Siaw Leng Le yang memiliki luakang setinggi itu begitu gampang lantas kena dicengkeram Tan Tiong Hiat di dada dan tertutup reboh? Serangan-serangan ini boleh dikata merupakan taruhan terakhir bagi I.I.M. Enggo Heng. Betapa tajam pandangan Chow Leng Tan, apa yang dilakukan I.I.M. Enggo Heng itu ternyata tidak terluput dari pengelihatannya, ia pikir inilah kesempatan yang susah dicari, maka tanpa pedulikan nanti akan dituduh sebagai pengecut yang menyerang orang secara bergiliran, cepat ia menerjang I.I.M. Enggo Heng. Hendaklah maklum bahwa kemenangan I.I.M. Enggo Heng atas Hang Ting Taisu itu semata metode juga karena akal licik saja. Ia sudah tahu benar bahwa lawannya berhati walas asih, maka ia memperhitungkan jika dirinya mendadak-hendak membinasakan I.H. Jong Hei, pertama orang-orang lain tidak keburu menolong ketua Jing Siapai itu karena jarak mereka agak jauh, kedua, mereka itu sama tidak menyukai pribadi I.H. Jong Hei, tentu mereka tak mau ambil risiko buat menolong orang yang tidak disukai. Dalam keadaan demikian ia yakin hanya Hang Ting Taisulah yang akan menolong I.H. Jong Hei. I.I.M. Enggo Heng juga sudah memperhitungkan kera ketua Siauling B itu menolong I.H. Jong Hei tentulah akan menyerang dia, tapi dia justru tidak menangkis serangan Hang Ting itu, tapi berbalik mencengkeram dan menutup hiat sepenting huasyo tua itu.